Tapi itu pilihan kamu, pilihan selalu Benhur Tomimano, calon gubernur Papua nomor urut 1 Mendapat satu penghargaan dari masyarakat Sulawesi Selatan Setelah dikenakan baju adat atau baju bodoh Saat tiba di depan pos korelawan barisan teman sejati Provinsi Papua Di Kelurahan Wemhorok, Kota Jayapura pada hari Selasa Kedatangan Benhur Tomimano dan tim sudah ditunggu ratusan pendukungnya Benhur langsung melantik relawan barisan teman sejati Serta meresmikan pos korelawan BTM mengatakan dirinya menang wali kota Jayapura 2 periode Berpasangan dengan calon wakil asal Sulawesi Selatan Sehingga ia yakin dirinya akan didukung oleh orang Sulawesi Selatan Yang ada di kota Jayapura Saya percaya kekuatan saya dengan tim relawan saya ini Yang akan mendapatkan orang banyak Untuk memenangkan saya sebagai gubernur Provinsi Papua Satu hal yang kita inginkan di Papua Yaitu kedamaian Papua harus damai Papua harus damai Dengan kedamaian Maka kita bisa melakukan apa saja di Papua ini Anak-anak sekolah bisa di sekolah dengan baik Karena aman Ibu-ibu ke pasar belanja Karena aman Pegawai negeri Pegi kantor aman Guru-guru mengajar dengan aman Maka dibutuhkan Papua yang aman Dalam orasi politiknya BTM menjanjikan kedamaian di Papua Sehingga aktivitas warga seperti sekolah Pasar dan aktivitas pekerjaan Bisa berjalan dengan normal Ben Hur juga mengajak warga Menjaga persatuan dan kesatuan Serta menghormati satu dengan yang lain Ben Hur Tomimano adalah Mantan wali kota Jayapura 2 periode Dan wakilnya Yerimiyas Bisai Adalah mantan bupati waropen 2 periode Mereka didukung oleh partai PDIP dan PKN Tim Liputan melaporkan dari kota Jayapura, Papua Kita bisa melakukan apa saja